Intro Gubernur Kaltim, Isranur, melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara didampingi oleh Kapol Dakaltim, Irjenpol Heri Rudolf Nahak, dan Pangdam Enam Mula Warman, Myjen TNI Heri Wiranto beserta rombongan Kunjungan Forkopim Dakaltim ini guna memantau langsung penerapan PPKM Mikro di desa dan menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan serta pelaksanaan penegaan disiplin protokol kesehatan menyambut Idul Fitri 1442 Hijriah di Kabupaten Kukar Kedatangan Gubernur Kaltim, Pangdam Enam Mula Warman, dan Kapolda Kaltim beserta rombongan disambut baik oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, Kapolres Kukar, AKBP, Irwan Masulin Ginting dan Dim 0906 Tenggarong, Letkol Infantri, Charles Aling, dan Sekda Kukar, Sunggono Rombongan langsung melihat kesiapan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro dan juga pembentukan RT SIGAP RT 002 Desa Rempangan, Kecamatan Luakulu Selanjutnya, rombongan menuju Desa Sumber Sari, Kecamatan Luakulu untuk melihat pelaksanaan PPKM Mikro di Desa Sumber Sari Apakah sudah berjalan baik dan juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan Disamping melakukan pengecekan posko PPKM Mikro di Desa Rempangan dan Desa Sumber Sari, Kecamatan Luakulu Gubernur Pangdam dan Kapolda juga menerima paparan dari Bupati Kukar yang diwakili oleh Wakil Bupati Kukar tentang kesiapan Kabupaten Kukar dalam menghadapi PPKM Mikro saat memasuki libur Idul Fitri dan juga melaksanakan virtual dengan Kecamatan, Kepala Desa, dan Lurah Sekabupaten Kutai Kartanegara Rombongan melanjutkan kegiatan peninjauan ke Kawasan Pangan Strategis Nasional Desa Sinergi Hijau di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarung seberang Kabupaten Kukar Gubernur Kaltim memberikan arahan kepada seluruh Kepala OPD, Camat, Kades, dan Lurah Sekabupaten Kutai Kartanegara terkait penerapan PPKM Mikro dan penegakan disiplin protokol kesehatan menyambut Idul Fitri 1442 Hijriah Hari ini adalah kunjungan kurum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan evaluasi monitoring penyelenggaraan PPKM Mikro secara khusus kemudian juga dalam hal memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh komponen terkait di pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ini terutama juga termasuk dalam hal menghadapi penyelenggaraan pembatasan mutik dari 6 Mei sampai dengan 17 Mei sekarang ini dan juga untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disiplin dalam penyelenggaraan yang kita sudah capai hasil dengan baik yang dikaitkan pertimbangannya berikutnya yang akan dikaitkan kepada penyelenggaraan Terima kasih telah menonton!